Buat yang muda-muda nih, yaudah kamu jemput panggadul ya Oke, oke Mama, Mama, September nggak? Nabila apa tadi member ininya? Gend up lover Oh boleh Tapi yang lain 15 tahunan umurnya, Mama Mama akan menjadi umat pertama yang ada di rumah Iya, umat pertama aku Masya Allah Bisa nggak, Mama bisa, bisa yang menggiring crowd gitu, pasti Mama bisa Dia akan menurunkan anggota-anggota periuknya untuk datang Ditampak gue Hai, jadi hari ini mau podcast, tapi sebelumnya aku mau pakai scarlet dulu nih Nah, ini tuh body lotion pencerah untuk peratakan warna kulit kita juga bisa Terus untuk mencerahkan juga bisa Dan ini kandungannya bagus banget untuk kesehatan kulit kita Dan wangi banget Dan ini booming banget pasti kalian semua tau, jangan lupa pakai scarlet yaa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Udah tutorial hijabnya mbak Lagi menerima niti Alhamdulillah Alhamdulillah hari ini kita kedatangan tamu spesial lagi Ini kalo ada mama dia bisa pingsan kayaknya Jadi tuh awal aku Halo Nabila selamat datang 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 Oh iya Nabila, aduh ya Allah umur berapa? Dih 17 17 tahun Pernah, kita pernah kok Mudah banget ya Kamu 17, eh kamu 17, Nabila umur berapa ya? Sekarang gue 13 Sekarang gue 30 Ya Allah Dia masih umur 2 tahun dong Sehat Neng? Alhamdulillah sehat Kak Beskia Kak Shiren Makasih banyak Udah undang aku kesini Iya sama-sama Sama-sama Kita yang selalu kamu mau main kesini Iya Karena mama aku tuh ngefans banget kan sama kamu Oh iya Ya kan Kerjaannya kan kita ada keluarga ya Kerjaannya ngirimin kamu nyanyi terus di grup kita Oh iya Kayak-kayak Iya mama Iya Terus mama happy banget tau gak Mama tuh di repost Aku bilang mama itu bukan dia yang repost Tapi fans clubnya Kayak-kayak mama ngefans banget Mama ngefans banget Bener-bener ngirimin kamu terus Kalo aku tuh sebenernya udah pernah liat Oh kakak udah pernah liat Aku udah pernah liat sebelum kamu ikutan Idol Oh iya dimana? Aku liat kamu dimana ya TikTok Bukan Yang ini kan? Di Youtube Di Youtube dia kayaknya Nih liat yang dikirim nyokap gue tuh Ini link yang dikirim ngomstu-ngomstu Yang kamu nyanyi Apa sih untuk Palestine ya? Aku liat kamu yang itu Udah lama kan? Udah lama itu Iya aku liat kamu yang itu Masya Allah Terus akhirnya emak gue Masya Allah Wah Nah Ini sebelum mama ku dateng ya Oke Buat Dan mama tuh gak tau hari ini Jadi kemarin itu Alhamdulillah memang Sebenernya mau surprise Tapi kak Irwan gak sengaja nanya dengan polosnya Di grup Ma besok kan Nabila itu mau dateng ke rumah Aku antusias Aku antusias Gue sama Kak Wisnu cuman gini Apa itu happy gitu loh Mama happy gitu Enggak enggak Kita nge briefing kamu aja sih benernya Dia marah akhirnya ke gue Kamu ngomong WhatsApp aku Terus mama WhatsApp aku Kayak ping 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 Beneran nak Ya Gagal deh Aku di sekolah tuh Iya Ya Gak seru deh Terus kayak gak tau nih mah Kayaknya berubah-berubah waktu Belum tau ya gitu kan Karena kan memang Gak boleh bohong Jadi ngambang aja jawabnya gitu Ya tapi gimana perasaan kamu kemarin Udah selesai kan nih idolnya Alhamdulillah Masuk runner up ya Iya Dan apa bisa kemarin collab sama Alan Walker Ya Deg-degan gak sih Ya Alhamdulillah Maksudnya deg-degan banget Pastinya kan Sama artis luar negeri juga gitu Sempet yang kayak Kan ada GR kan sama dia Terus kayak Yaudah kayak Coba untuk bangun chemistry juga Karena kan aku bakalan sama dia kan Di stage gitu Terus ngobrol Ternyata dia juga welcome banget gitu Jadi udah akhirnya relax gitu Berarti kamu tuh nyanyi dari umur berapa sih? Aku nyanyi dari umur 5 tahun sih Aku juga 5 tahun Wah Gampok BBA Gak apa-apa ya Kayak cover-cover lagu Cuman kayak Aku kan cover Berapa bulan tuh kayak viewersnya juga gak terlalu naik gitu kan Terus akhirnya aku coba untuk kayak ganti konten gitu Aku ganti konten Omi TV Iya Kayak ketemu sama stranger Terus kita kayak ngobrol Terus aku nyanyiin buat mereka Akhirnya orang banyak yang suka gitu Banyak yang notice juga Terus ada satu video yang bikin aku up Itu aku ketemu sama tentera Israel Aku liat yang itu Ya gitu Nah dari situ baru banyak orang notice gitu Ya itu gimana Neng Kok bisa banget ya Eh bisa Allah pertemukan gitu ya Ya kayak It's a meaning a lot banget Kayak makna tuh juga sebenernya mengwakili perasaan-perasaan orang-orang Palestine juga gitu Dan pada saat itu juga momennya tuh lagi terjadinya perperangan antara Israel sama Palestine juga kan Dan akhirnya aku nyanyiin buat dia Terus dia ngerti arti dari makna lagu itu Akhirnya dia nangis gitu Masya Allah Masya Allah Tapi dia juga nangis banget sih disitu ya Dia ada terharu dong Masya Allah Masya Allah Masya Allah Masya Allah Masya Allah Tapi ada ini gak pernah nemuin Kan artinya konten kamu nyanyi tentang Palestine itu kan iya Iya Beberapa kali gitu kan dengan orang yang berbeda-beda Iya bener Pernah nemu respon yang gak baik gak Yang bikin kamu lumayan kaget Pernah Gimana sih itu pernah Jadi aku kan aku berusaha mungkin tuh kayak nyampein perdamaian aja gitu Juga mewakili orang-orang yang mungkin mau speak up tentang permasalahan yang terjadi ini jadi kayak aku mewakilkan ke orang-orang, terus akhirnya aku ketemu sama stranger ini, aku cobain nyanyi lagu itu dan juga nyampein pesan perdamaian juga gitu tapi akhirnya dia responnya malah kayak lumayan negatif gitu kayak dia adalah berkata kasar segala macem dan responnya juga yang gak positif cuman aku kayak, yaudah kan semua orang punya opini masing-masing segala macem jadi kayak aku tetap meng-appreciate itu aja sih sebenernya kamu upload ya? ada ada cuman bagian-bagiannya itu pasti di censorin, namanya orang yang gak mungkin sama semua, beda-beda pastinya tapi balik lagi, kamu goals kamu waktu awal bikin konten-konten kayak gitu tuh, apa sih sebenernya? sebenernya sih aku tipikal yang kayak aku tuh lumayan peduli gitu loh, kayak misalkan ada berita apa gitu, dan maksudnya aku juga ngeliat kayak kasihan juga ya, buat orang yang pengen speak up, juga susah untuk mengenai hal itu gitu kan dan juga pasti banyak opini-opini tentang terjadinya perperangan ini kan, dan aku salah satunya pengen kayak kasian banget, pengen nyampein perdamaian gitu ke mereka-mereka gitu dan akhirnya aku sampein, walaupun lewat dari lagu cuman alhamdulillahnya orang ngerti apa yang aku sampein pesan-pesan itu gitu masya Allah, terus akhirnya kenapa milih untuk kompetensi di Idol oke saya kayak kenapa gak jalan sendiri gitu kan tau kan viewers di Youtube-nya udah banyak kan alhamdulillah 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 alhamdulillah, masya Allah karena aku kan udah 3 tahunan sebagai content creator terus itu kayak experience baru aja sebenernya pengen mencoba hal yang baru gitu sempet lewat poster Indonesian Idol di pokoknya di sosmed, terus akhirnya aku kayak bilang sama Abi pengen ikut gitu untuk pertama kalinya pengen ikut gitu terus akhirnya memberanikan diri untuk ikut audisi ke Jakarta alhamdulillah tapi kan momen Idol ini kan bikin kamu bener-bener dikenal orang ya iya alhamdulillah bener-bener kayak perubahannya banyak banget kaget gak sih? kayak yang dulunya mungkin masuk di Youtube gak terlalu orang banyak banget notice sekarang tuh bener-bener kayak banyak yang ngefans banget sama kamu gitu termasuk sama gue jadi gimana gimana kamu tiba-tiba kayak berubah gitu kenapa udah seluruh kaget ya? kok juga kaget? kenapa udah ada kaget? kenapa udah ada kaget? kenapa udah ada kaget? agak ejok ya gila pikirnya gitu gitu aku alhamdulillah bener-bener kayak ngerasain banyak banget perubahan selama aku di Indonesian Idol ini yang setiap pergerakan juga di notice sama netizen segala macem terus juga sekarang alhamdulillah makin banyak fanbase-nya aku dan banyak yang sayang sama aku selalu kayak yang bikin aku terharu itu kayak orang asing akhirnya jadi bener-bener yang sesupport itu sama aku gitu loh jadi nama fanbase aku tuh The Nap Lovers nah jadi mereka tuh sesupport itu sama aku selalu datang dari jauh-jauh untuk datang ke studio ngasih gift ke aku terus mereka selalu menghargai setiap proses aku di saat aku performance-nya lagi down gitu lagi turun tapi mereka tetap kayak ngingetin aku bahwa aku tuh pasti bisa gitu jadi bener-bener kayak mereka menikmati proses aku selama di Idol dan sekarang aku ngerasain adanya support aku The Nap Lovers dan apa ya intinya setiap pergerakan mereka tuh selalu notice aku gitu sekarang Masya Allah gemes banget sih terus tapi dia tuh orang yang calm gitu ya orang appreciate kamu baik ya orangnya Masya Allah ini maksudnya anak muda yang harus dicontoh gitu untuk apa namanya ya maksudnya kadang-kadang kan ya beberapa juga aku ketemu sama yang senior senior nih suka ngeluh gitu nih yang junior juniornya kenapa ya berubah kok apa kayak apa ya kalau kita dulu itu tuh budayanya tuh bener-bener kita akan nyapa dan negur senior maupun sama junior kalau dulu ya dulu kan kayak gitu tuh kayak gitu banget kita tuh gak pernah kenalan sama sekali tapi karena kita tahu kita bekerja di dunia yang sama kita jalan di mal tiba-tiba papasan pun kita akan negur dulu tuh kayak gitu kalau kita dulu kayak gitu iya nah sekarang kan udah mulai kayak ngilang kan beberapa gak semuanya makanya yang kayak kamu gini tuh Masya Allah banget Masya Allah ya kita juga gak mengharapkan teguran juga sih enggak oh jadi gak saling kenal kayak dulu ya iya enggak ini kan adab adab yang harus sebenarnya budaya kita yang kita kan harus bangga ya jadi orang Indonesia kita juga iya budaya sopan santun ini harus yang terus dibangun sampai anak-anak kita juga nih PR besar kita untuk mendidik anak-anak kita iya bener-bener nah kamu kan orang Aceh nih ya iya lu sama deh Ci eh sosok sama bro suami gue kan tapi iya dong Ci kan dari Aceh terus berarti pindah ke Jakarta sejak pas Idol sejak sebenarnya berapa bulan sebelum Idol sih oke berapa bulan sebelum Idol dan terus di bulan November itu awal banget audisi dibuka di Jakarta gitu akhirnya aku ikut di bulan November itu berarti dari situ udah di Jakarta terus iya di Jakarta terus kangen Aceh gak? kangen banget kangen banget kan pasti laki gue juga gitu kalo gue tanya iya apalagi kan saudara juga banyak di Aceh kan saudara dari mama jadi sekangen itu sih aku belum sempet balik kesana terus selama disini selain kangen sama keluarga ada gak apa ya kayak kendala yang kamu rasain yang gak bikin kamu tuh gak kerasan gitu tinggal di Jakarta kendala dalam hal gimana Kak? ya maksudnya kayak ambiensnya tuh beda gitu loh biasanya kan di Aceh terus sekarang disini kan ya semua orang sibuk masing-masing ya kalo di Jakarta kan ya bener-bener gitu paling ya lumayan kayak ada berapa kali tersiak juga kan selama aku di Jakarta memang kayak disini tuh lebih sendiri-sendiri gitu loh dan apa dalam faktor lingkungan juga yang maksudnya bener-bener lumayan beda sih di Aceh sama yang disini gitu jadi banget ya jadi bener-bener kayak aku apa ya mencerna banget lah intinya masih kayak masih apa ya bener-bener kayak perkenalan aja sih masih butuh adaptasi gitu semoga Allah mudah kan kan manggilnya ayah ya Abi oh Abi iya tuh Abi manggilnya sama Umi Umi berarti? kalo mama kalo aku mama sama sama gue udah mau komplit gue udah kayak seles sama orang kayak kalo apa sih satunya Abi satunya Mami kayak kalo aku Umi tuh kayaknya aku Arab banget aku orang Arab sih tapi kayak Arab sih beneran kayak Arab beneran emang Arab neng emang Papa Arab emang Papa Arab oh iya tapi aku gak mau terlalu enggak mau enggak jadi kayak Umi banget gitu enggak pengen Mami kenapa sih salah deh kalo aku kan ikutin kamu aja iya cari amat nah kan dulu Abi kan di polisi nih terus akhirnya pindah sekarang bener-bener fokus ngurusin kamu gitu apa sih yang perjuangan yang paling eh Abi yang salah nih perjuangan yang bilangnya ayah mulu ya kan Abi tau perjuangan Abi yang paling kamu inget sampai kamu di titik oh jadi sekarang oh iya ya Abi jadi pindah kesini bener-bener udah nemenin kamu disini bener-bener jadi sebenernya sih banyak pertimbangan ya yang pastinya kayak memutuskan untuk hijrah ke Jakarta dan apa ya dan alhamdulillahnya Abi sama Mama tuh sesupport itu dan kayak keputusan yang lumayan apa ya besar banget itu pasti banyak resiko juga kan meninggalkan karir kan jadinya karena tuh keputusan panjang ya ada Abi dan Mami eh mamanya disini aduh aduh jadi tuh kayak pada akhirnya mereka ya udah bener-bener ngasih kepercayaan penuh ke aku dan kayak bismillah aja karena juga untuk aku ada niat tujuan juga kan ke Jakarta ini untuk mengembangkan karir aku disini dan alhamdulillah sedikit demi sedikit jalannya tuh dibuka dan juga yang pastinya dari orang tua yang pastinya Alhamdulillah lancar dan apa ya perjuangan Abi ya itu dia ninggalin kerjaannya demi aku dan kenapa dia bisa ninggalin kerjaannya karena dia tahu apa ya dia anak anak gadis gak mungkin dilepasin sendiri di ibu kota Jakarta ini gitu dan akhirnya yaudah Abi bareng sama aku disini Insya Allah Abi nya 37 ya tadi ya 38 38 gue langsung kayak enggak tadi Irwan sama keluar cuma ngomong ya masa bapaknya Nabila umurnya 38 mama aku gimana sih ya kalo kita nikah kemarin langsung punya anak gitu iya ma ya bukan ya emang ya berarti kamu bisa memanggil aku ibu ibu nda iya aku tua banget ya iya aku tua banget ya nah gemes kalian itu kan kalian kamu itu kan berarti anak pertama dari tujuh bersaudara iya bener Masya Allah kamu anak keberapa? anak pertama ini kamu berapa? umur berapa ya? 20 ya? 21 lu sama dong tapi berarti 21 langsung punya anak berarti kan Alhamdulillah Udah lah terus itu terus setahun ya? gua 21 lu punya anak gua 21 iya seru juga ya andai hawa gede gua masih muda nih terus sekarang adik-adiknya dimana? adik aku dirumah udah udah pada kesini di Jakarta? iya udah pada Jakarta kamu goyang semua keluarga kamu mereka support banget dong insya Allah iya alhamdulillah berarti kalian pindah itu bener-bener bener-bener gede banget ya bener-bener kayak bawa keluarga besar 7 orang kamu beban gak? ketika memutuskan itu kan maksudnya ini ibaratnya kan ini tanggung jawab yang besar kan banyak yang dikorbanin tapi insya Allah semua keluarga pasti support karena sayang karena dan ini yakin insya Allah ada sesuatu yang besar di depan yang pastinya pasti ada pikiran yang kayak lumayan kan memang harus tanggung jawab besar juga gitu loh kayak aku bawa keluarga besar aku kesini gitu cuman kayak balik lagi niat atas niat aku yang terus ini yang bener-bener dirusin juga sama orang tua dan Alhamdulillah kayak aku bilang tadi Alhamdulillah ada aja gitu loh jalannya buat aku gitu insya Allah insya Allah orang tua bahagia insya Allah rejikimu lancar ya amin amin apa sih yang paling kamu gak bisa lupain yang bikin kamu tuh ngedown banget dan happy banget sepanjang kamu ikutan kompetisi gitu karena kan biasanya kan kamu gak pernah ikutan audisi dan yang lain itu kan agak pressure-nya besar ya ya pressure banget ya pasti sih kayak when aku di Indonesian Idol adalah aku salah satu orang yang bener-bener pure kayak pertama kali banget ikut audisi yang sesuai besar itu biasanya kan aku yaudah antar daerah aja gitu yang di Aceh gitu kan dan maksudnya juga pengalaman aku juga terlalu banyak untuk ikut-ikut audisi yang kayak begitu lumayan pressure sih selama di Idol tuh lumayan pressure karena kan saingannya tuh juga lumayan berat gitu mereka juga ada beberapa pengalaman sebelum ikut Idol juga udah ada bekel-bekelnya juga gitu semua bagus banget iya gitu dan ya aku kayak masih ngerasa yang kayak aku bener-bener dari nol banget gitu ngerasa gitu cuman alhamdulillah makin kesini tuh kayak aku juga dapet vocal coach di Indonesian Idol terus juga dari kru-kurunya selalu apa ya kayak ngasih reminder juga dia aja apa di belajarin juga ber-attitude segala macem jadi kayak banyak banget aku dapetin dari Indonesian Idol ini gitu dan alhamdulillah makin berkembang selama aku karantina di Idol gitu siapa coach yang paling kamu gak bisa lupain advice-nya buat kamu? dari Kamil tuh sih vocal coach aku dan awalnya tuh aku sempet yang kayak range vocal aku tuh yang kayak tipis banget dan susah banget untuk ngeluarin suara lu gak ngadepin gue ya? lu gak akan masuk Idol juga sih lu salah pencet salah kita gak mungkin bahasa Idol salah nih harusnya gak pernah ngeluarin lagu nih kayaknya ya awalnya tuh sempet yang kayak coach aku juga kayak wah range kamu kecil banget segala macem kayak bener-bener yang cuman ngeluarin suara doang gitu dan dia sempet yang kayak pusing ini gimana nih anak-anak kayak bener-bener very different dari yang lain gitu dan terus akhirnya dia ngelatih aku segala macem bener-bener dari nol banget dan alhamdulillah aku makin berkembang dan range aku semakin tinggi gitu artinya banyak potensi yang sebenernya masih bisa diraih gitu ya ya cuman memang butuh guru yang tepat gitu dan alhamdulillah ya berarti kamu selama ini gak pernah ada coach? gak pernah aku autodidak sendiri sih ya karena kan biasanya berarti ya udah autodidak gak ada tau teknik A, B, C, D gitu ya gak tau ya bener-bener kayak gitu ya iya 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 bener-bener bener-bener besok beneran karena dulu kan kita pernah sempet nyanyi kan? sempet nyanyi gak sih? dulu tuh kita ada coach ya tapi coachnya kayaknya resign deh kayaknya mau ngomong enak gitu kan Shiren kayaknya kamu matter acting aja deh gak usah acting jadi penyanyi oke nah apa lagi nih impian kamu ke depan sekarang kan youtube udah sukses terus nyanyi udah sukses juga kan depannya ada gak kamu plan untuk masuk ke diinternet pengen apa lagi nih kira-kira? aku sih mikirnya sih pengen lebih ke bisnis sih no menarik kira mau main film kalo main film aku masih agak-agak ragu sih kamu gak suka acting atau ngerasa belum pede aja? kayaknya belum pede aja sih belum pede aja buat acting mau bisnis apa? paling kayak produsi hijab hijab oh kita mau ke open untuk collab? oh mau? iya ayo ayo bisa untuk belajar-belajar dulu ya iya bener-bener anaknya tuh padang ya say anaknya langsung kayak you kan kalau lewat manager mahal jadi kayak you to the point langsung ya bener-bener bener-bener biar sih paling bisnis bisa insya Allah eh tapi oke banget loh kalo kamu start bisnis di masa kamu itu lagi bener-bener punya fans iya karena banyak banget yang gak melek itu sebenernya jadi kayak ketika bener-bener kayak udah stop berkarya dan yang lainnya akhirnya jadi membisnis juga udah mulai platformnya udah ilang iya bener-bener untuk promosinya dan yang lainnya gitu oke anak 17 tahun sekarang oke banget ya iya bener-bener Masya Allah dulu kita mikirnya yaudah yang penting besok saya jajan iya kan 17 kita udah shooting tapi akhirnya mulai setelah di umur-umur 19 tuh kita mulai mikir gitu kayaknya kita harus create sesuatu deh karena tau ini tuh gak akan selamanya gitu kan iya semuanya tas izin Allah ya ada yang memang bertahan lama ada yang enggak gitu ada yang mendedikasikan hidupnya memang acting sampe sampe tua which is gue enggak gitu kan Kakak sampe kapan? masih muda dong udah berhenti dari muda udah berhenti ya? pas punya anak berhenti oh punya anak bukan berhenti sih kayak lebih gak tau mau baliknya kapan gitu kayak gak tau lagi nge ngubayangin di lokasi shooting tuh kayak udah ini bukan tempat gue lagi iya gak tau lah nanti kalo anak-anak gede ya gitu kan anak kerbahan dan anak endorsean endorsean itu kan duitnya sama gitu nah sekarang kamu mau lagi fokus bikin album? ya pasti rilis single oh single dulu? single dulu baru album tapi udah otw kan nih mau bikin album ya pasti sih insya Allah ya jadi lagi ngumpulin berapa materi lagu juga gitu aku baru satu rilis lagunya lagunya baru rilis kamu udah nulis lagu sendiri? aku nulis juga lagu sendiri insya Allah insya Allah inspirasi dari mana kalo lagi nulis lagu? inspirasi kalo misalnya aku referensi tuh lebih ke Nadine Amiza, Febe Putri yang kayak bener-bener setiap lagu mereka tuh selalu ada pesannya tuh gitu loh kayak tentang kehidupan segala macem dan aku misalnya kalo nulis tuh lebih yang kayak aku rasain aja sih sebenernya kayak tuangin ke lirik lagu gitu sih paling berarti salah satu penyanyi favorit kamu mereka? iya untuk saat ini referensinya bukan salah satu ya berarti? dua dua? oh iya sih dua sebelum di complain netizen gue meralatnya sendiri ya kan? terimakasih loh dua itu ya berarti gak nulis lagu cinta-cintaan gitu ya? saat ini kayaknya? kayaknya belum karena fokusnya beda sekarang bagus, bagus jujur aku suka loh kamu 17 tahun tapi makeup kamu tuh kayak sesuai umur gitu ya iya 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 pertahanin ya natural itu cantik loh insyaallah tapi kalo makeupable juga pilihan sih sebenernya kita gak bisa ngejudge karena aku umur 17 tahun jadi istri di sinetron jadi gak bisa marah juga ya gue juga yang tua dari umur aku selalu dibilang kakak iya kan karena 17 tahun itu ketika dia masih pake mascara tipis aku tengah malem disuruh acting lahiran wow jadi kan tua ya gimana dong nah kamu ada gak sih kayak challenge-nya terbesar kan kemarin itu kalo kalo idol tuh kan ya memang terspotlight banget ada gak sih ketakutan kayak nah setelah ini apa nih gitu pasti ada mikir sempet mikir gitu sih karena bener-bener setelah idol tuh kayak dari nol juga banget dan bener-bener kayak sendiri biasanya di idol tuh pasti ada kru yang selalu ngebantuin kita untuk jadwal segala macem mereka yang selalu ngurusin kan sekarang tuh bener-bener kayak harus manage waktu sendiri terus juga apa ya kayak bener-bener sendiri sih lebih tepatnya dan bagaimana kayak statement aku habis ini apa yang bahkan aku keluarkan gitu karya yang indah buat para fans aku yang menunggu gitu paling apa ya strategi-strategi selanjutnya bagaimana gitu pasti lebih kayak mikirnya next-nya apa ya ya kalo kemarin kan tiap weekend kamu pasti ada nyanyi gitu kan ya pasti eh sini mama aku mau otw kesini ya kan tapi dia gak tau ada kamu aku otw dulu ya oke oke aku mau cek mama udah dimana terus nanti biar kita giring kesini mama dia tuh udah excited banget masya Allah hah udah mau kuartal? hihah hihah dek-dekan deh oke oke nanti aku mau jemput mama nah berarti kan kamu sekarang 17 masih sekolah dong ya ya aku masih sekolah SMA berarti kamu masuk sekolah disini? iya aku homeschooling udah pindah pasti oh jadi homeschooling gimana kamu baginya? bagi waktu tapi soalnya kan waktu di Aceh bukan homeschooling kan? iya bukan sekolah negeri aku di Aceh baru kali ini sih homeschooling karena kayak sempet sebenernya sebulan aku gak disini sekolah dan apa ya banyak banyak izin dan langsung dapet teguran juga pasti lah jadi kayak yaudah memutusin untuk homeschooling aja deh biar aman gitu waktunya lebih fleksibel ya? iya lebih fleksibel juga tapi ngejarnya gimana? nah karena nanti mau kelas gak? bener malah malah gue ya Allah ini sekarang aku lagi hujan juga malah banget aku lagi hujan juga sekarang emang lagi hujan? lagi hujan juga oh iya ya jadi kayak manage waktunya lumayan apa ya sempet kayak keteteran juga gitu karena di pagi hari aku juga ada aktivitas terus di di paginya itu juga aku harus ujian segala macem jadi kayak apa when aku di mobil yaudah kayak ngerjain ujian gitu paling kayak cucur-curi waktu aja sih paling kayak gitu semangat ya semangat ya kan tenaganya tuh masih full gitu kalo umur-umur segini tuh masih kayak dulu saya syuting dari kelas 1 eh 3 SMP tapi tapi Shireen Shireen itu patut dicontoh loh AP iya bener-bener tapi gak dia tuh Masya Allah dia tuh bisa yang waktu di kampus tuh pulang syuting jam berapa terus langsung jalan ke kampus di Senggeg show kalo gue enggak sih gue kebalikannya lu daftar? enggak gue pulang aja kan beda passionnya beda gue jam 7 baru selesai syuting terus apa namanya masa gue langsung ke kampus kan kelas pagi kan? selesai langsung ya udah pulang dulu pulang dulu karena stripping tuh pulangnya pagi kan pulangnya pagi jam 4 terus eh jam 3 tidur setengah 7 harus udah berangkat ke SMA terus udah di kelas tuh kayak gini ya Allah untuk gue kan sekarang bule-bule udah banyak yang tau kamu nih ya kan? terus nambah fans bule kamu bikin konten yang omet TV lagi udah ketauan dong? gimana tuh? iya udah ternyata udah tau ah ini mah ya kemarin nyanyi gitu kan orang udah tau mungkin orang baru notice-notice juga sih kayak konten-konten aku yang selama aku ngonten gitu maksudnya kayak baru-baru up juga kan video-video aku yang dulu gitu palingnya aku kayak seneng aja sih maksudnya dari yang kemarin aku sempet apa duit maksudnya kolaborasi sama Alan Walker kan terus juga di notice sama Jamie Miller dari dari luar negeri juga artis luar negeri jadi kayak wah maksudnya appreciate bener-bener appreciate itu dia terhadap aku dan iya bangga banget sih gitu selamat ya semoga ini jadi apa ya jadi awal yang baik untuk karir kamu yang masih panjang mudah-mudahan lagunya sukses amin terus bisnisnya tercapai amin mudah-mudahan bisa besar terus ada gak sih buat yang muda-muda nih yaudah kamu jemput banget dulu ya ada gak sih nih kan kamu udah 17 tahun ya terus kamu udah berkarir muda sekolah juga iya ada gak yang bisa kamu sampaikan karena kan fans kamu juga banyak yang sumuran nih iya kan apa gak yang bisa nasihatin ke mereka kalo masih muda tuh harus gimana sih gitu iya kalo dari aku sih selagi kita masih muda dan maksudnya juga kinerja kita masih kuat untuk ngelakuin hal-hal yang positif kenapa enggak gitu jadi kayak selagi masih muda tuh kayak ngelakuin aja hal yang positif yang bermanfaat dan itu juga bakalan apa ya kenangan dan momen yang kita rasakan selama muda ini bakalan kita inget kalo nanti ditua dan apa ya kayak bener-bener berkesan banget jadi kenangan manis juga di saat kita tua gitu Asya Allah nah berhubung sama aku udah sampe jadi mau ini gak bisa dicabut apa oke oke lanjut apalagi ya ini emak gue udah eh terus keluarga-keluarga kamu yang dari Aceh dateng gak semua nah waktu itu sempet di waktu di grand final mereka sempet dateng yang dari Aceh berapa banyak? berapa ya? 5 karena kan sebenernya kalo bisa di daerah tuh kan proyeknya beda ya iya banget maksudnya kan happy banget gitu loh ada yang sukses di ibu kota gitu ya apalagi satu Indonesia tuh nonton gitu bener-bener soalnya kayak emak gue aja yang bukan keluarga kamu dia sampe SMS ya Masya Allah eh bukan SMS lagi apa sih sekarang? ya vote-vote iya oh vote-vote di RTTI Plus aduh Nabila ah 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 Masya Allah ini papanya Nabila masanya gasp Masya Allah wah luar biasa iya mana Nabila asamu'alaikum ya Allah masin banget ini amat banget Masya Allah ini cantik amat ya Masya Allah ini amat ada coklat gak masya Allah mama yang nanya Nabila diri lo iya Insya Allah iya Insya Allah yang amat juga iya iya mape mama bagaumit mama sekarang yang gini hoas coba ayo coba mama nanyain mama nanyain mama nanyain mama kan ga ada makanan ya ga boong ada makanan kak ga ada makanan gak, mama kan no fans nih artinya mama tau dong tau dia tangga Nabila nah sekarang mama yang tanya-tanya nanya Tadi aku mau main tanya? Katanya gak bisa katanya Gak mau tahu Surprese buat buddha Surprese ya, makasih Ya Allah kayak gini Di waktu kecil ya Tahan, maaf, maaf Tahan, maaf Tahan, maaf Tangannya buat rasinya tuh Buat rasinya tahan Gak Gak, gak, gak? Gak banget banget, maaf Tapi mama coba nonton terus ya Iya, mama nge-share dulu mah di grup Iya, iya, kan? Gak ada Youtube anaknya disini, di grup Iya, 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 iya Mama baru nyampe kemaren dari Belanda Iya, iya Ke Belanda ya, nak ya Insya Allah nanti Mama tinggal disana Mama tinggal disana Ini gak apa ya, aku bongg-bongg Coba, coba Coba, coba Coba, ayo, ayo, ikh nafas Coba, ayo Aku nge-vote terus Udah nge-vote terus Di aplikasi Iya Ya Allah udah bilang Eh, bukannya pas Idol tayang disana pagi, mah Enggak kan, mama ada itu RCTI Plus itu lah Oh, di aplikasi RCTI Plus? Iya Ya Allah, abis hiburan aku ya apa Jadi nontonnya pagi-pagi dong Kalau disini malam Amat paling suka pas Nabila nyanyiin apa? Pas Nabila nyanyi apa? Paling suka? Gak tau lagunya biasanya Yang kayak gimana ciri-cirinya Lagu Baratnya bagus Lagu Barat, ngomongin lagu Barat Lagu Barat Ngomongin di mic, bu, ini podcast Iya, iya, iya Baik nampak Kalau ditanya nama-nama gak apa, nak Iya, tapi paling suka kalau pas Nabila tuh performnya yang mana? Mana? Lagu, iya itu lagu dia yang, yang siapa, persaingannya juga Persaingan Persaingannya juga nyanyi kamu sama lagu apa tuh, nak? Terakhir Oh, menghargai Katarindu Katarindu Gak takut ya, Shay Iya, mama mau nanya apa mumpung ketemu? Mama mau nanya apa? Kamu tuh lucu banget Lucu banget Sudah Kamu boleh panggil omah loh Omah, 17 tahun Mamah Papanya seumur Iwan Iya, iya Berarti anak dong, cucu dong Masya Allah Masya Allah Udah happy Masya Allah, iya happy Terima kasih ya, Shay Iya, iya Artinya gak bisa dia Aku bilang gak bisa loh Aku bilangnya Lagi nyari waktu yang pas Mungkin dia dapet ya Dia ngomong di grup Iya, Irwan gak tau Karena Iwan sayang sama mama, ma Iya, iya Gak tau Gak taunya Ayo coba, coba Ini Nabila kasih yang udah kelamaan Iya, iya Sayang Nabila harus jalan lagi, ma Jangan lah lama Cepat-cepat Iya, jangan cepat-cepat ya Makan bakso dulu lah Iya, kita makan bakso, bunda Iya, bunda udah 2 bulan gak makan bakso Iya, iya Coba-coba, ayo Mama tanya, coba kasih pertanyaan Biar mau gue jadi host Mana? Apa yang ditanya? Mama ini ya, buyar ya Karena mama deg-degan Deg-degan ya Deg-senang Senang Gemes Iya, iya Itu kok, itu Tanya gini Umur segini kok bisa sih nyanyi bagus gitu Di depan orang banyak gitu Nggak, ada juga yang Yang Jolak-jolakin kamu tuh Oh Oh Ini udah bener-bener Dari sekeras Bener-bener Sampai dia Dibaca sih, ma Sampai dia gini Astagfirullahaladzim Ya, itu kurang bagus tuh Ma Mama jadi artis jadi kapan Tau, iya Kenapa komen dibacain Ya Allah Terus nggak Terus iya udah biarin terus Nyanyi sama Alan Walker Oh iya Apa kasus lu Terus Dia nyanyi sama Alan Walker Walker Alan Walker Alan Walker siapa Mama? Itu penyanyi Sweden atau? Penyanyi Penyanyi Aku nggak tahu Di Norway Di Norwegia Norway, Norway Oh, Norwegia Dekat-dekat Terus ada wawahnya Terus Terus Iya Itu ada yang ngata-ngatain dia Aku takut marah Mau marah? Mama komen Mama nggak Sliden aja Oh Kirain komen, mau nggak pergiin akun palsu nggak? Nggak Jangan pun kebales Nggak mau Kirain Mama, mama masuk member nggak? Nabila apa tadi? Member ini Gendap Lover Boleh aja Tapi yang lain 15 tahunan umurnya Mama akan menjadi umah pertama yang ada di rumah Iya Umah pertama aku Masya Allah Bisa nggak? Mama bisa Bisa yang menggiring crowd gitu Masti Mama bisa Terus ya Dia akan menurunkan anggota-anggota periuknya untuk datang Ini tampak gue Ini coba Oke Ini dari tadi Kenapa sih nggak bilang dari tadi? Mama makanya kan kita biar sudah datang jam 3 Mama malah ngaret Wah Mama podcast tinggalin Kita berantemin nanti ya Kita berantemin nanti ya Jangan di depan kamera Nggak enak nih ya Nabila thank you banget Udah gitu aja Udah dari tadi Udah dari tadi Bunda Nanti lah Pak Mana Bapak ya Bapak ya Bapaknya manajernya Lucu banget Bapaknya manajernya Nggak apa-apa aku cuma nemenin doang Oh Kalau dulu aku jadi manajernya Manajernya Wah Masya Allah Masya Allah Masya Allah Bener Aku juga pernah mau nonton Nanti kerasipasi Mama Fanny Gak ada ya Iya Gak pernah nonton Gak tau siapa pemenang siapa Gak ngerti Gara-gara Nabila aku nonton Mas kemarin Kemarin Nabila rata Terus nge-foto baru pertama kali Gimana perasaan Mama kemarin nonton Nabila juara 2 Pas final gimana Mama Gila ngejelekin gak boleh Gak boleh Gak boleh Cuman aku bilang Masa menunggu sama jurinya Eh salah ya Wah Bahaya guys Udah Bagus 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 Semua Semua punya rezeki masing-masing Masya Allah Aku suka dua-duanya Tapi kamu pemenang di hatiku Masya Allah Makasih bener Terima kasih Oke Thank you Semoga bermanfaat Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Eh Mama ada oleh-oleh ya Eh tapi persyaratan Nabila dari manajemen Kamu gak bisa foto Boleh 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 Aku ngumpet aja kecil kepalaku Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih